Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja channel tools terima kasih masih menyaksikan Maman Arja channel teman-teman semua Alhamdulillah hari ini tanggal 27 Agustus 2022 admin kembali seri ketepan teman-teman semua rencananya admin akan menanam benih ini benih nugen di lahan timun sebetulnya ini masih ada timunnya timun benih komandan F1 dulu ya teman-teman lihat masih ada tanamannya dan admin akan tanam benih baru ini di sebelah sana empat gulut sebelah sana dan dua gulut yang di sebelah sini dengan benih Hector F1 produk dari nugen ya teman-teman teman-teman semua hari ini admin akan melakukan pengocoran pupuk dasar walaupun eh seperti yang teman-teman saksikan masih ada pada media tanamnya ini pupuk SP36 dan Posca ini bukas dikorek oleh ayam mungkin kemarin atau kemarin lusah eh namun admin akan berikan pupuk dasar lewat aplikasi kocor ya teman-teman supaya cepat dan eh besok admin akan melakukan penanamannya akhirnya hari ini kita akan melakukan eh pengocoran pupuk dasar eh teman-teman semua sebelumnya silahkan teman-teman like dulu video ini dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe supaya eh admin terus semangat dalam share eh bidang pertanian ke teman-teman semua dan jangan lupa tekan juga tanda loncengnya teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari Maman ADJ channel supaya tidak gagal paham silahkan teman-teman tonton sampai habis ya kita sekarang langkahnya cukup dengan eh tiga bahan saja ya teman-teman dalam memberikan pupuk dasar cukup tiga bahan saja mana tiga bahannya ini ini ya teman-teman ini pupuk sp36 yang sudah admin hancurkan dan ini bukti bahwa admin juga melakukan eh penghancuran sp36 dengan kapur dan air panas ya teman-teman pada video kemarin admin juga sudah share secaranya ke teman-teman semua eh kenapa admin kemarin itu menggunakan tiga metode karena admin juga sadar eh penonton Maman ADJ channel ini bukan petani sembarangan ya polo-polo cabe jadi nggak langsung kita memberikan tutorial langsung gitu ya di campur kampur dengan sp36 langsung campur air panas itu terkesan menggurui ketika lo misalkan dicampur dengan bahan lain jadi lebih seperti share ya teman-teman nah eh untuk pupuk dasar penanaman timun cukup dengan tiga bahan saja yang pertama garam yang kedua ini sp36 yang sudah dihancurkan dan pupuk organik ya pupuk organiknya kalau teman-teman nggak ada bisa dengan rendaman kohe ya teman-teman nah ini ini pupuk organiknya teman-teman ini adalah rumen yang dibuat waktu bulan haji itu nah ini akan menjadikan sebagai pupuk dasar pada penanaman timun besok ya untuk penanamannya hari ini kita mau kocor pupuk dasar dulu ini jenis timunnya timun nugen ya hektor F1 akan Armin tanam disini dan juga di sebelah sana itu periode penanaman 28 Agustus silahkan teman-teman nanti simak eh perkembangannya dan juga pemupukannya untuk penanaman timun nugen hektor F1 ini oke teman-teman dalam kegiatan pemberian pupuknya tidak harus rumit ya teman-teman cukup mudah ya untuk pemberian pupuk dasarnya ya teman-teman kita langsung eksekusi ya teman-teman udah sore juga ini untuk pemberian pupuk dasar kita butuh garam kenapa harus menggunakan garam karena garam ini juga adalah mineral ya teman-teman penambah mineral pada tanah nanti supaya tanahnya subur dan juga garam ini sebagai penggembur tanah juga ya teman-teman ya kita campurkan dulu ke sini ya teman-teman ke pupuk SP36 ya cukup satu bungkus ya teman-teman untuk membuat pupuk dasar sekitar enam gulut ini ya teman-teman kirit sekali ya kita aduk ya setelah kita aduk kita ambil dua gelas ya teman-teman dari sini satu dua ya dua gelas lalu kita tambahkan air sampai jumpa di video selanjutnya bulan ini dua selamat menikmati nah setelah diaduk kita kasih pupuk organiknya 2 gelas pupuk organik ini bisa juga teman-teman gunakan rendaman kohe ya teman-teman 1 2 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 10 11 11 12 11 12 12 15 15 15 16 16 Biasanya kan kalau untuk perpohon itu satu gelas tapi ini karena ini untuk pupuk dasar tidak ada ukuran ya teman-teman Boleh disiram-siramkan seperti ini saja Seperti ini teman-teman kita akan lanjutkan dulu ke semuanya Ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai Ya seperti ini pemberian pupuk dasar pada lahan janda 6 gulut ya teman-teman Alhamdulillah pupuk 1 jerigen ini habis dan pupuk SP36 dan garamnya juga habis ya Jadi SP36 1 kilo kapur 1 kilo dan POC 1 jerigen habis untuk penanaman bibit hector F1 esok hari Oke teman-teman selamat menyaksikan video-video admin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh